Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Komentar Erik Thohir saat lihat Justin Hupner nangis terseduh-seduh usai terima gambar Noah Gesser. Ketua Umum PSSI Erik Thohir ikut berkomentar seusai melihat Justin Hupner menangis terseduh-seduh setelah pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam. Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam dalam laga ketiga Group of Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Glorabung Karno, Sugibika, Senayan, Jakarta, Kamis 22 Maret 2024, ini menyisakan banyak momen. Salah satu momen yang membuat pecinta sepak bola ikut merasakan kesedihan yakni terkait Justin Hupner. Back andalan Timnas Indonesia ini terlihat tangisnya pecah setelah memperkuat skuad Garuda. Justin Hupner dalam laga ini mendapat kepercayaan penuh dari Shin Taeyong. Pemain yang saat ini dipinjamkan ke Liga Jepang Ceresko Osaka tersebut bermain selama 90 menit penuh bersama skuad Garuda. Namun, setelah bermain memperkuat tim merah putih, Justin Hupner terlihat tak bisa menahan emosinya seusai pertandingan. Sekadar diketahui, Justin Hupner merupakan abang-abangan Noah Geser. Mereka memiliki mimpi yang sama, yakni menjadi pesepak bola profesional. Justin Hupner mengawali karir sepak bolanya dengan membela tim junior FC dan bos. Sementara Noah Geser yang memiliki darah Indonesia berkesempatan menjadi penyerang Ajax Amsterdam U16 dan menjadi juru gedor di sana. Pada 20 Januari 2020, Justin Hupner dan Noah Geser dipisahkan jarak. Saat itu, Justin Hupner memilih gabung Akademi Wolverhampton Wanderers di Inggris. Sampai akhirnya, Noah Geser meninggal dunia sehingga mengiris hati Justin Hupner. Di akun Instagramnya, atjustinhupner pun menulis bio yang didedikasikan kepada Noah Geser, yakni tak pernah melupakan Noah Isai Geser. Setelah ini, Justin Hupner langsung mengalihkan fokus lagi ke Timnas Indonesia. Rencananya pada selasa 26 Maret 2024, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Timnas Vietnam di matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!